Produsen semikonduktor terbesar dunia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, melaporkan rekor penjualan selama 6 bulan berturut-turut. Capaian ini seiring dengan pembelian dari Apple Inc. dan juga pelanggan chip lainnya. Produsen semikonduktor terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. melaporkan rekor penjualan selama 6 bulan berturut-turut. Capaian ini diraih seiring dengan pembelian dari produk Apple Inc. dan pelanggan chip lainnya. Dilansir oleh Bloomberg, pendapatan perusahaan pada kuartal 4 2021 mengalami peningkatan 21 persen, menjadi 438,2 miliar per Taiwan dolar atau setara 15,8 miliar dolar Amerika. Dimana angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkiraan perusahaan setara 15,7 miliar dolar Amerika. Sementara itu dengan situasi kelangkaan Semiconductor Global yang belum kunjung reda, perusahaan dengan valuasi terbesar biasa ini telah bekerja dengan kecepatan tinggi dalam setahun terakhir. Hal tersebut tercermin dari investasi jumbo pada pabrik serta lini manufaktur baru untuk memenuhi permintaan pelanggan. Adapun langkah TSMC juga didukung oleh permintaan yang kuat untuk smartphone dan chip komputer berkinerja tinggi. Dimana penjualan yang kuat ikut menunjukkan pemanfaatan kapasitas penuh dan margin kotor yang lebih baik sekitar 52 persen, serta mampu mendorong peningkatan laba operasi di kuartal 4 2021 sebanyak 14,6 persen menjadi 180 miliar dolar. Berbagi sumber, Ida Channel Perusahaan elektronik raksasa Panasonic Corp. mulai mengikuti tren global dengan menerapkan 4 hari kerja dalam sepekan. Keputusan ini diambil untuk menerapkan keseimbangan kehidupan kerja bagi para karyawan. Perusahaan elektronik raksasa Panasonic Corp. mulai mengikuti tren global dengan menerapkan 4 hari kerja dalam sepekan mulai tahun 2022. Keputusan ini diambil untuk menerapkan keseimbangan kehidupan kerja bagi karyawan di tengah penyebaran kasus varian Omicron. Dilansir oleh Bloomberg, Chief Executive Officer Panasonic Yuki Kusumi, mengungkapkan bahwa para pekerja dapat mengambil pekerjaan sampingan dan menghabiskan waktu untuk kegiatan sukarela pada hari libur ekstra, namun tetap bertanggung jawab terhadap komitmen perusahaan. Sementara itu, langkah Panasonic juga sejalan dengan kebijakan perusahaan teknologi di seluruh dunia. Yang tengah mencoba untuk menarik talenta di tengah ketatnya bursa pekerjaan, diantaranya ialah Amazon Inc., Unilever PLC, Shionogiko, Yahoo Japan Corp., dan Himawari Life Insurance Inc. Ada pun saat ini sekelompok anggota parlement tengah mendiskusikan proposal untuk memberikan karyawan hari libur tambahan, guna melindungi kesejahteraan pekerja. Meski demikian, jumlah perusahaan yang memberikan izin libur lebih dari dua hari masih sangat minim, yaitu hanya sekitar 8 persen. Berbagai sumber, Adekse Channel. Terima kasih telah menonton!